Hai bismillahirrahmanirrahim Inilah ada informasi pada hari Sabtu tanggal 8 perempuan telah meninggal ibu-ibu dan anaknya itu perempuan semua meninggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali para sahabat Heril Anas TV dimana saja anda berada Innalillahi wa inna ilahi rojum sebuah kejadian tragis terjadi dalam lingkup keamiran Islam Jemaah LD di Kepupaten Cilacap Jawa Tengah seorang istri dari pengurus daerah keamiran Cilacap mengakhiri hidup dengan cara yang sangat tragis dari warga laporan kepolisian juga kesehatan untuk mengidentitas bagaimana kematian tersebut dari Jalan Ternate perbatasan kali setul depan gereja Batak Asri Nur Kartini umur 34 tahun adalah nama dari korban bunuh diri bersama anak perempuannya Litu Hayu Taruni Nadim usia 9 tahun istri dan anak dari Ali Nasrum seorang pengurus daerah keamiran Cilacap atau dalam struktur kepengurusan Islam Jemaah LD didapuk sebagai wakil imam daerah sekaligus sebagai agenia atau orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup tinggi di daerah Cilacap Ketika seorang pengikut Islam Jemaah yang dikategorikan sebagai agenia dalam kelompok LDI itu maka dia adalah orang yang banyak memberikan sumbangan dana kepada keamiran pusat atau kata lainnya dia adalah salah satu ATM berjalannya sang imam besar LDI Selain itu Ali Nasrum juga tercatat sebagai membalik daerah keamiran Cilacap Dengan seabrek dapukan atau posisi jabatan kepengurusan itu dari wakil imam daerah, agenia dan membalik daerah seharusnya kejadian tragis yang menimpa istrinya meninggalnya istri dengan cara bunuh diri serta membunuh anak yang masih kecil mustahil bisa terjadi Karena secara logika sang suami memiliki kemampuan yang mumpuni dari kemampuan spiritual sebagai seorang membalik kemampuan finansial sebagai agenia serta kemampuan manajerial sebagai wakil imam daerah yang tentu telah terbiasa mengatur orang banyak Jangan polisnya mendapati mulut kedua korban mengeluarkan cairan seperti busa dan diduga ibu dan anak tersebut bunuh diri hingga saat ini saat reskrim Polresta Cilacap masih menyelidiki motif dan juga penyebab dari kematian korban Dalam Islam perilaku membunuh diri adalah sebuah perilaku yang dikategorikan sebagai dosa besar Sang pelaku akan diazab di dalam meraka nanti berupa siksa membunuh diri terus-menerus dengan alat yang dia gunakan membunuh dirinya sewaktu di dunia Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah S.A.W dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6105 dan hadis muslim nomor 110 yang artinya barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu maka ia akan diazab dengan sesuatu itu di hari kiamat Tentu saja hadis ini sudah berkali-kali digajikan di dalam lingkungan Islam Jemaah LDI Sang suami sebagai memalik tentunya juga pernah menangkulkan hadis ini kepada jemaahnya yang salah satu dari jemaah itu adalah sang istri tercinta di dalam lingkungan Islam Jemaah LDI memang ada kecenderungan dari segedap jemaahnya meremehkan dosa terutama pembahasan mengenai dosa itu hampir-hampir tidak pernah digajikan secara mendalam satu-satunya perilaku yang diangka berdosa dalam lingkungan Islam Jemaah adalah ketika tidak taat kepada Bapak Imamnya ketika melanggar peraturan-peraturan Bapak Imam satu saja maka si jemaah dicap telah melakukan pelanggaran besar bahkan diancam untuk dimurtadkan bila tidak segera bertobat kepada Bapak Imam mengakui kesalahannya dan membayar kafaru jadi dia akan menjadi pengatur mutalik kemudian nasihat di majid itu nasihatnya pokoknya orang Islam akan meninggal dunia membaca ala 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 itu sudah masuk syurga nah begitu itu yang mendengar itu disampaikan pada Pak Jurur Hasan wah kok ini keperubahannya kok ini kemudian dipanggil Pak Jururacan saya ya aku yang mau ninggini loh apa ini ini orang Islam ngelola Allah mantin suaraku nggih iakinamu yang menukui nggih langsung diturut pulang itu satu poin hanya satu poin padahal ya masih mengakui keimaman mengakui keamiran mengakui jemaah itu semua masing tapi salah satu itu sudah begitu itu itu dipulangkan ketaatan kepada Bapak Imam jauh lebih utama daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulullah ini sebuah hal yang sangat berbahaya bila terus dibiarkan ribuan pengikut Islam jemaah LDI memilih hijrah dan keluar karena pengajian yang dilancarkan di dalam kalangan LDI hanya berisi doktrin kebetulan kepada sang imam bukan mengajarkan Tauhid kepada Allah ketika mereka dinasihati dan diingatkan agar kembali kepada Tauhid maka mereka beralasan bahwa taat kepada imam itu adalah wujud dari Tauhid dengan menggunakan dalil barang siapa yang taat kepada imamnya maka dia taat kepada nabi dan barang siapa yang taat kepada nabi maka sama hanya dia taat kepada Allah memang dalil itu benar tetapi ketaatan kepada imam baru bisa dikatakan taat kepada Allah bila perintah imam bersesuaian dengan perintah Allah Rasul kesalah keperahan inilah yang menjadikan pengikut Islam jemaah menjadi salah dalam memahami agama yang berakibat pada sikap meremehkan dosa memutus silaturahmi yang dalam Islam dikategorikan sebagai dosa besar dan diancam dengan azab neraka namun bagi pengikut Islam jemaah LDI justru memutus silaturahmi itu berpahala apabila diperintahkan oleh bapak imamnya bercerainya antara suami dan istri adalah pahala dan termasuk ibadah apabila dilakukan atas dasar ketaatan kepada bapak imam dan inilah yang terjadi dalam lingkaran keameran Islam jemaah saat ini ribuan korban pemutusan kekerabatan terjadi dimana-mana ada banyak anak yang dibuang dan dicuret dari silsila keluarga terhapus hak warisnya ada ribuan orang tua yang hidur hakai anaknya jutaan istri yang tertekan batinya karena dicerikan secara sepihak tanpa diberi kesempatan untuk membela diri dan menuntut haknya semua itu terjadi karena alasan telah berbeda pemahaman mereka dikorbankan karena tidak lagi loyal kepada bapak imam ini semua terjadi karena salah dalam mengamalkan ajaran agama yang seharusnya menjadi rahmatan lil'alamin berubah menjadi laknat lil'alamin subhanallah agama Islam yang seharusnya mempersatukan justru dijadikan alat untuk mencerai beraikan agama Islam yang mengajarkan persadaraan justru oleh kelompok Islam jamaah LDI ini dijadikan sebagai alat untuk menebar permusuhan yang dijadikan saudara hanyalah mereka yang loyal kepada bapak imamnya menjalankan kewajiban taat membayar persepuluhan dan berbagai bentuk sotoran lainnya yang diwajibkan dengan label infak sodako maupun pembelaan keberutahan dalam menjalankan agama yang tidak selesai dengan syarat ini menimbulkan pertentangan batin di dalam jiwa para pengikut setia keamiran Islam jamaah itu sendiri ketika terjadi golongbang hijrah secara besar-besaran dari lingkungan keamiran Islam jamaah dalam beberapa tahun terakhir ini sesungguhnya banyak pengikut yang dilanda stres dan depresi jumlah sotoran yang menurun infak persenam persepuluhan yang dulunya mencapai ratusan biliar per bulan kini turun drastis maka sang imam yang tidak mau kehilangan sumber dana segar itu mewajibkan kepada seluruh pengikutnya yang tersisa untuk menyetor dana dengan jumlah yang lebih besar mereka diwajibkan menyetor berbagai bentuk kewajiban berlevel infak tetapi diwajibkan dengan jumlah yang lebih besar dari biasanya maka yang terjadi adalah mereka beragama tetapi tertekan merasa diintai oleh ditkor dihantui hutan setiap saat kerakusan sang imam akan harta milik jamaahnya membuat jamaah tertekan namun tidak berdaya sebab mereka didoktrin dengan semua pemahaman taat imam surga tidak taat imam neraka kalaupun menjadi keset di dunia itu hanya sampai mati tetapi setelahnya akan mendapatkan balasan surga dan inilah yang tertanam dalam jiwa benak seluruh pengikut islam jamaah LDI yang rena bersusah-susah menyerahkan segala jiwa raganya demi untuk ketaatan kepada sang imam dengan iming-iming surga maka dalam situasi depresi yang sedemikian hebat banyak jamaah yang tidak lagi mampu menggunakan akal sihatnya dan akhirnya menempuh jalan pintas bunuh diri sebuah jalan pintas yang mencelakai diri dalam keabadian siksa na'udzubillahim zalib apakah sang imam mau bertanggung jawab tidak sang imam hanya mampu memberi hiburan penyujuk jiwa yang mematikan yakni sebuah kata-kata bijak sabar itu sudah kodanya istri jak nanti akan mendapatkan gantian dari barokah sejenak memang jiwa terasa sejuk sebuah kesejukan semu yang sesungguhnya mematikan mematikan akal sihat secara akal sihat seorang imam yang menjanjikan akan memberikan persaksian memberikan syafaat di akhirat kelak padahal di dunia saja sang imam yang telah menubarkan kerusakan yang merajalila itu tidak mampu melakukan bertanggung jawaban lalu dengan cara apa dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah mari kita kembalikan hati murahnya kita masing-masing dan gunakan akal sehat agar mampu mencernah dengan baik mana yang jalan yang menuju kebenaran dan mana jalan yang menuju kesesatan maka kepada saudara-saudara yang sedang mengalami kesusahan mudah-mudahan Allah segera mengganti kesusahannya dengan kebahagiaan terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa di ceritaan Hyrule Anas TV berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati